Kita mikirkan lagi sarapan yang ada di rumah Atau nanti setelah pulang kalian mau mikir mau ke mal atau kemana Kita pikirkan yang ada sekarang ini, yang ada di Di mana? Oke, semuanya ambil posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian Paling nyaman, kemudian letakkan panas di Di meja Tangan-tangan di meja, kemudian, berada di tegak Kemudian tegak Dan usahakan tetap relax Tegak atau relax? Bagaimana kalau tegak supaya relax? Undangnya jangan dikatakan Sekarang ambil nafas dalam-dalam Simpan di perut Kemudian keluarkan pelan-pelan Ambil nafas lagi dalam-dalam Satu, dua, tiga, empat Tahan Ya, lepaskan lebih dalam-pelan Satu, dua, tiga, empat Ya, lepaskan lebih dalam Pejamkan mata anda Pejamkan mata anda Ambil nafas dalam-dalam Satu, dua, tiga, empat Tahan, turut Tahan, turut Hidupan keempat Satu, dua, tiga, empat Lepaskan lagi Satu, dua, tiga, empat Lepaskannya rela mulut ya Rasakan yang ada di wajah kalian Ya, rasakan bahwa semuanya relax Relaykan saja Jangan tegang Relaykan Otot-otot mata Otot-otot yang ada di pipi Di wajah kalian Relaykan Ambil nafas lagi Satu, dua, tiga, empat Simpan di perut Keluarkan Keluarkan mulut Sama hitungannya Satu, dua, tiga, empat Pikirkan Yang ada sekarang ini Kita akan belajar Tentang kimia Dengan sebaik-baiknya Menghilangkan semua pikiran-pikiran yang mengganggu Sehingga kita konsentrasi Oke, buka mata kalian Gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak, mau tidur? Itu Namanya Untuk Menyadari diri sendiri Ya, kita menata emosi kita Lewat apa tadi? Lewat, pernah Jadi dengan nafas kita bisa Mengatasi emosi kita Kalau kalian nasionalnya di rumah Lagi warah-warah itu Berhenti senjata Ambil nafas darah dalam Teratur Insya Allah Emosinya akan Turun Kalau sambil yang turun lagi Kalau yang muslim Ambil Tidak turun lagi Solat Tidak turun-turun Berarti anda bukan Masa solat kalian Sambil marah-marah Jadi untuk kali ini Kita akan belajar tentang Kimia Usur Kimia Masih ingat? Pelajaran yang Kemarin kita pelajari Apa? Elektro Elektrolisis Elektrolisis Sama satunya Sel Elektrolisis Berarti siapa yang berkurang disitu? Elektro Elektrol Memisahkan senyawa Memisahkan senyawa menjadi apa? Menjadi unsur Unsur Sekarang kita pelajari unsurnya Kalau kemarin kita mempelajari Bagaimana cara memisahkan Kita akan pelajari bagaimana Memisahkan satu senyawa menjadi unsur-unsurnya Sekarang kita pelajari Apa itu unsur Unsur itu apa? Habit Unsur Bahasa Inggrisnya elemen Penyuh Penyusun 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 Malam hidup Penyusun Bukan malam hidup Sehingga Ada dua unsur Kita kelompokkan Apa? Arke Organik Dan Arke Organik Nah Sekarang kita akan belajar Kimia unsur Yang tujuan pembelajarannya Saya sampaikan di sini Nanti kita akan Diskusi Dan bermain Sedikit Kalian suka main kan? Ya Main apa? Main Main-main Oke Nanti ada diskusi Dan bermain Kalian Setelah Berdiskusi Dan bermain Nanti Diharapkan bisa Menganalisis Kelimpa Kecenderungan Disifat Nampaat Serta mendapatkan Unsur-unsur Golongan Dimana Unsur yang kita pelajari Nanti adalah Unsur apa? Golongan U Unsur-unsur utama Utama Unsur golongan Utama Ini tujuan Ini ada Gambar hidrogen Ada Gambar apa? Helium Ini adalah Anggota Unsur-u Utama Nah Sebelum Sebelum masuk Ke golongan Kita Kelimpa Belajari Materi Tentang Struktur Atom Struktur Struktur Atom ini Biasanya Digambarkan Dalam Tentu Dikarang Keliling Menurut Bur Ya Ada Inti Atom Kemudian Dikeliling Ini siapa Ini? Elektron Elektron Kemudian Dikelilingi Elektron 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 Elektronnya Jumlahnya Berapa? Satu 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 Elektronnya Tentang Itu Tandanya Disini Ada Angka Enam Jadi Tanda Disini Sebut apa? Nomor 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 Atom Yang Lentang Berarti Elektronnya Enam Disini Ada Lintasan Yang Di dalam Ada Lintasan Yang Di dalam Lintasan Ini Sering Dikimak Dengan Kulit Elektron Ini Kulit Elektron Pertama Ini Kulit Elektron Dua Nah Dalam Struktur Atom Yang Yang Namanya Elektron Valensi Apa Itu elektron valensi elektron valensi elektron valensi valen kalau kalian valensi valensi atau elektron terluar disebut dengan elektron valensi di luar laporan sehingga kita namanya konfigurasi elektron sekarang ada nomor antumnya Pak berapa elektron valensinya coba kita lihat di golongan apa kalau nomor atomnya 4 berarti lintasan pertama dari 2 elektron berarti yang sisanya keluar berapa 2 makanya itu sebagai dasar untuk masukkan ke dalam golongan di golongan 2 periksa ini golongan 1 ini golongan 2 ada pd kan ada ini caranya dilihat dari sini jadi di lintasan pertama ini dikenal namanya 1 S S itu apa? sup kulit ada kulit ada sup takut S dan ada 2 S maka ini yang disebut dengan elektron valensi yang paling luar yang dalam buah 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 yang terluar 2 S baik ini ada pertanyaan yang sedikit masih adakah konsul kimia yang belum masuk dalam sistem relik konsul dan dalam kotak itu mana sistem relik konsul masih adakah konsul kimia yang belum masuk ke sini ada yang mau tidak ada atau ada masih ada masih adakah konsul yang belum masuk ke sini ini masih kosong kan ini dilaporkan masih ada konsul-konsul yang belum masuk ke masih ditelit jadi ini tantangan buat kalian para generasi muda bisakah anda nanti mencantumkan konsul-konsul ini mungkin nama-unsurnya pakai nama anda mengenai rakit rakit liuh ini ada kolaliuh kolaliuh atau lollipop nah bisa pencantumkan di sini jadi nanti biasanya nama unsur ini digunakan dari penemunya atau tempatnya penemunya atau tempatnya nah ini bisa kalian temukan nanti oke jadi kita lanjut golongan itu ada golongan utama dan golongan masisi golongan utama tadi bisa kalian lihat tadi di sistem pada generasi yang masuk ada golongan utama ada golongan utama ini ya 1 2 lompat yang dilompati 3 4 5 6 7 8 dan yang ini namanya transisi 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 berarti terang-terang antara jadi lebih utama untuk golongan utama kalau transisi untuk biasanya dia mudah berubah maka namanya transisi kan ada jadi suami transisi sudah mengalami baru transisi dia bisa mengalami berubah bila akan masih elektron luarnya bisa berubah maka dikatakan kan ini dikenal yang transisi dengan golongan utama yang utama itu A kalau transisi itu ini kalian sudah mempelajari informasi sedikit tentang apa atom dan strukturnya nah sekarang kalian akan saya beri beri tentang kelompok kita akan bermain namanya TGT ya tim group tournament ya artinya kalian nanti saya kelompokkan jadi 6 kelompok kemudian kalian pelajari apa yang akan saya berikan di sini bang ajar ya bisa kalian lihat yang cetak ada yang digital ada ya sudah saya kirimkan di sini kalian tinggal kalian tinggal gini biasanya kalau orang melihat laptop atau lihat HP susah diingat oke kita bagi dari bagi dari kantor kelompok kalian sebutkan satu sampai kita cek aja ya oke sudah masuk masuk ke kelompok masing kelompok satu oke siap kelompok dua empat tiga empat posisi dunia boleh di atau supaya nyaman ya kelompok tiga empat oke lima siap enam oke kalian sudah serba tiga membar kerja peserta ini yang sudah satu satu empat saya tingkat tiga karena saya bagikan tempat di digital dan yang dikumpulkan nanti adalah satu saja yang dikerjakan sama-sama dikumpulkan adalah satu sama di Tuhan membaris kerjanya halaman pertama berisi mencari informasi tentang limb apa kelar mensol ya lindium natrium kalium rubidium cesium dan ranzium dan jelas ya itu ceritanya tinggal kalian mencari informasi tujuannya apa kalau kalian sama-sama mencari informasi nanti kalau yang dipanggil diutus salah satu kalian adalah ada buta satu matrimusin dan menentukan nilai kelompoknya maka silahkan pilih yang sebaik-baiknya atau semuanya harus belajar semuanya dipilih satu untuk berhenti ke depan nilainya adalah nilai kelomp kompok 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 kegiatan kompok menjawab petas setelah nanti kuis kita lanjutkan jawaban peta kemudian lembar selanjutnya disitu adalah bahan atau literatur tentang unsur alkali unsur apa? alkali atau unsur satu itu bahan literatur yang dalam bentuk teks yang kalian bisa cari di video di youtube yang sudah ada channel saya sudah ada ini bisa dilihat disitu kemudian bisa juga kalian lihat di sumber sumber yang lain tidak pasti harus youtube saya mungkin di youtube orang lain karena kita sangat berbuka sekarang ya kalian informasi dapat segimanapun tetapi harus tetap di seleksi karena ada yang upload mungkin ini perlu disofir atau sebagainya jelas ini peran-perannya ya oke untuk mempelajari ya mempelajari literatur tadi saya beri waktu 10 menit ya 10 menit ya 10 menit pelajari sambil mengisi itu karena waktunya kita terbatas 10 menit baru kita pertandingan ya siap atau mungkin 5 menit kalian sudah merasa siap boleh kita mempelajari oke kita mempelajari dari sekarang kalian isikan tabel itu tabel itu sebagai penusun kalian untuk mempelajari biar cepat yang ditulis cuma yang lain dalam baca selamat Terima kasih. 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 tapi sekarang kita uji kuis daripada yang sudah silakan pilih satu orang kelompok satu siapa yang maju eh benar-benar cepat iya selesai nanti belanja-selesai kita menjaga turname kelompok dua maju ke depan gak usah bawa gitu kelompok dua siapa yang maju iya kelompok tiga siapa maju Sabila iya kelompok pak Aisha maju kelompok lima lima siapa lima lima lola atau ayah atau Eric lola iya lola masih cepat kelompok selanjutnya siapa jesi karni ya semuanya bales di sini nanti kak bales di sini iya nanti di momit lepas begini sampai jumpa mau hitung mau hitung satu lagi kalian melalui botol laka ini ya botol laka ini berada kendali siapa yang dapat siapa yang mendapatkan botol ini yang berhak menjawab adalah yang dapat botolnya pertama kali kalau salam diterima 100 kalau betul 100 saya anggota unsur golongan akali saya terdapat dalam penyelesaian lebih boling selamatkan saya silakan ada yang berani sekitar jam silakan yang berani ambil langsung siapa dulu selamat menikmati pertanyaan selamat menikmati pertanyaan yang kedua siap saya anggota unsur golongan akali saya juga akan memberi nyara warna semuanya kardia di sini semua ya abu yuk apa semua ini N A N A kita lihat jawabannya saya anggota unsur golongan akali saya dipilihkan dalam masker gas sulah ya silahkan ambil yang tadi ya silahkan ambil yang tadi saya biasanya dipakai untuk Hai hati-hati akhir-akhir hai 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 di mana tadi ya pagi ya 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 sudah sudah ngambil saya akan langsung beri untuk mendapatkan saya dengan kelasi basis reaksi saya akan langsung beri saya akan langsung beri saya akan langsung beri mengisi kegiatan gua pertanyaannya apa itu hai 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 kenapa namanya kok alkali Hai karena reaksi yang timbul apabila terkena air apa arasannya kenapa disebut alkali ada nama ada maksudnya makanya apalah arti sebuah nama itu ternyata suara nama-nama pilihan kalau segeri nama kapit nanti apa yang ke atas dan jika Halo lagi Raja-raja 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 Berharap kalian sudah Nah, kaitannya dengan Nama Arta itu apa? Apa arti dari al-kali, kali-kali, apa arti al-kali Biasanya kalian buka di kontrol search edit, alkali tulis aja persamaan yang apa-apa Karena ada artinya alkali, nanti di dua ada namanya al-kali lana Kenapa? Silahkan ditulis Yang nomor dua, apa pertanyaannya? Apa yang sama dari isian tampil di atas, dari L-I-N-A-K-L-B-C-S Yang sama itu apa? Sama-sama itu yang satu Biar jumlah elektron valensi Sama-sama satu Jadi artinya apa? Pada jumlah elektron valensi tersebut, semuanya sah? Sama Sudah menjawab nomor dua, sekarang nomor tiga Apakah semua yang ada dalam tabel memiliki sifat kimia yang sama ya? Ada yang sama ada? Beda Sama Ada yang sama ada? Ada Pasti ada bedanya Mau ada satu keluarga aja, beda lah Misalnya Suta Yogi dengan adinya atau dengan nambahnya Beda 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 jenis kerami dan juga mungkin beda Beda Satu keluarga berbeda Ibarat golongan unsur ini adalah Keluar Beda Punya satu kesamaan yang ada di Kesamaannya adalah Elektron valensi Elektron valensi berarti kesamaannya adalah Bilangan oksin Sama-sama memiliki plus Plus satu Yang ketiga Kesimpulannya Ada yang sama Dan pampang hari Sifat kimia Sama-sama semuanya Reaktif Natrium Kena air Bisa Terbagat Kalium Nitrat Mesiu 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 Bubu Mesiu Maret Ada 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 Sebenarnya Banyak Perkaitan Dengan Kocokimia Masih Tidak Tau Namanya Ada Pak Sambu Itu ada Seng 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 Pt O Seng Platina Ada Makan Roti Ada Karboin Ada Karbon Ada 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 Tulis Pagi Apa Pensil Pensil Itu Namanya Karbon Karbon Apa Karbon Granit Grafit 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 Hapir Sama Dengan Intan Tau Intan Intan Tau Intan Kenapa Intan Lebih Berharga Daripada Grafit Padahal Sama Sama Dari Karbon Kenapa 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 Grafit Lebih Kurang Daripada Intan Kenapa Susah Ditemui Yang penting Ya Kenapa Roti Iya Betul Karena Kita Mengalami Berbagai Proses Penimpaan Penimpaan Di Sampai 700 Dajah Celsiur Bayangkan Sampai 700 Dajah Celsiur Jadi Apa Ini Yang Masih Di Padahal Jadinya In Juntan Maka Intan Itu Adalah Yang Paling Mahal Dibanding Dengan Mas Tapi Dibakat Dulu Sampai 700 Dajah Dari Kekuatannya Lebih Kuat Daripada Ternyata Bisa Membelah Bajau Membelah Kacang Membelah Bisa Jadi Mata Pisau Jadi Kalau Ada Kebal Terhadap Senjata Kacang Pani Intan Misalnya Pake Baju Kompi 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 Banyaknya Usul Gimia Dalam Sidupan Dari Jadi Kita Pun Ternyata Mengalami Tapi Tidak Mengenalnya Apa Itu Mengalami Tapi Tidak Mengenalnya Tau Rasanya Tapi Tidak Tau 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 Udah Tau Oke, jadi nanti di rumah Di rumah, kalian ada tugas, yaitu membuat pos Ini hanya contoh salah satu ya Atau yang sudah dikirim ke saya, ada beberapa Ada yang sudah dikirim Kalau misalnya keberatan atau kalian tidak suka buat poster Saya berikan pilihan, kalian bisa membuat lagi Kalau beratan, kalau tidak, tidak Kalau saya pun pergi, yang suka baca puisi Atau buat puisi, boleh panggil puisi ini Ya, ini si Cal itu Icam Jadi karya Ical Itu Icam ya, monsternya Itu neon Kenapa kemarin? Alpsen Ya, kenapa saya membuat tugas ini Supaya Anda mengenal lebih jauh Tentang pun satu orang mengenal satu musuh Nanti selamanya, nanti pembelajaran berikutnya Nanti saya panggil namanya pakai nama musuh Misalnya ini bisa Namanya adalah Neon Nanti bisa ditampilkan di sini Neon Ini kalau Kalau kalian mau bisa dicetak di kaos oblong Kalau setuju, nanti pakai kaos itu semua Pada waktu pelajaran kimia Kita pakai kaos itu Hujud 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 Kaos oblong, gak usah Terima kasih Kaos yang lama Hujud Ya, ini Neon Antika Oh, ini TST TST punya catat Rupi Uyum Juga terdapat pada bagian batu mulia kecubung batu kecubung batu sapi dulu kita pernah sempat demam batu ya jalan di sekolah ini bapak-bapak itu datang ke sekolah itu setelah diproses baru bisa jadi batu mulia bisa dipataskan bisa di apa-apa di aplas ruby pernah dengan kata batu ruby ya warnanya apa batu ruby ada merah ada hijau tapi kalau ruby kemarin yang tadi bahas tadi di di bahan acara yang saya berikan warna apa jalannya di putih itu merah merah kalau yang kamu kamu ada di sini ufam aku ya ini tugas kalian untuk dihidup yang belum selesai segera selesaikan dan yang sudah terjun amat sudah oke dari pembelajaran ini apa yang bisa kita ambil pelajarannya memiliki sama-sama apa karena memiliki elektron paling kita menyebabkan simpan ini hai hai oke kita ketemu lagi pada halis kalau tadi bodohnya seterang siapa menurut perpandungan semacam lain Terima kasih.